Hai sahabat cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Cicit si tikus Di sebuah hutan, hiduplah seekor tikus bernama Cicit. Cicit mempunyai ukuran tubuh yang sangat kecil. Hal itu membuatnya merasa takut ketika bertemu hewan yang lebih besar darinya. Kenapa aku berukuran sangat kecil, tapi mereka semua lebih besar dariku? Apa yang harus kulakukan? Kesokan harinya, ia menemukan sebuah kain putih di samping rumahnya. Awalnya, ia tak tahu harus ia apakan. Kemudian, sebuah ide jahil terlintas di benaknya. Cicit masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil sebuah pena. Ia lalu sepasang mata dan bibir pada kain putih tersebut. Dengan demikian, Cicit mengambarnya, menyerupai hantu. Ia beraksi di jalan dekat rumahnya, karena kebetulan jalan tersebut memang ramai. Hewan pertama yang masuk perangkatnya adalah kelinci. Melihat ada bayangan hantu, kelinci pun lari tunggang-langgang. Kemudian, seekor rusak melewati jalan tersebut. Ketika rusak melihat hantu, ia juga berlari menjauh sambil berteriak. Tak hanya kelinci atau rusak, singa yang melintas juga ketakutan. Melihat hal itu, tikus pun merasa puas. Ia merasa tak ada lagi yang perlu ia takuti. Hingga pada suatu hari, ada badai yang datang. Para hewan mau tak mau harus melewati jalan tersebut. Cicit pun kembali bersiap untuk menakuti mereka. Namun naas, kain yang menutupinya terbawa angin dan rahasianya terbongkar. Awalnya, para hewan tersebut marah mengetahui peruatan Cicit. Namun, Cicit berjanji untuk tak mengulangnya lagi. Dan mereka pun memaafkannya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan merasa rendah diri karena mempunyai fisik yang berbeda dengan orang lain. Apalagi sampai melakukan sesuatu yang curang untuk membohongi diri sendiri. Seperti apa yang dilakukan oleh tikus. Terima kasih telah menonton!